Kita beralih ke informasi lain, ratusan anggota perguruan silat PSHT yang dikepung masa di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta akhirnya berhasil dievakuasi polisi pada Senin Dinihari. Mereka diangkut menggunakan belasan terbedal Mas Polda D.I.E. dengan kawalan ketat polisi. Evakuasi ratusan pesilat yang terkepung di Pendopo Taman Siswa Kota Yogyakarta akhirnya selesai dilakukan polisi pada Senin Dinihari. Sebelumnya mereka dikepung warga akibat melakukan penyerangan ke sejumlah tempat di Kota Yogyakarta dengan dalih balas jendam setelah salah satu anggotanya dianiaya sejumlah orang yang diduga oknum supporter sepak bola. Oleh polisi, ratusan pesilat ini diangkut menggunakan 16 truk Dalmas dan langsung dibawa ke Polda D.I.E. dengan pengawalan ketat. Kapolda D.I.E. menghimbau warga Yogyakarta untuk menahan diri dan tidak mudah dihasut berita hoaks untuk melakukan tindak kriminal. Tadi kita sudah lakukan evakuasi ke Polda Jogja menggunakan kendaraan-kendaraan tori. Berapa truk tadi? 18, oh lagi 16 maaf. Berarti ratusan tadi masanya. Terkait kasus penganiayaan di Bantul itu sebenarnya sudah selesai, sudah ditangkap petangkanya? Sudah ditangkap tiga orang dan sudah diproses, segera akan kita limpahkan kekejaksaan. Sementara itu terkait kasus penganiayaan anggota perguruan silat di pantai Parangtitis Bantul yang menjadi akar persoalan keributan ini, Kapolda menyebut tiga pelaku telah ditangkap dan diminta semua pihak mempercayakan proses hukum yang tengah berjalan.